Pemisai calon, Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno bersilaturahmi dengan warga Muhammadiyah Jawa Barat di Jalan Sanjang, Kota Bandung, Selasa Petang. Dalam kunjungan tersebut, Sandiaga tidak berpidato politik mengingat lokasi kunjungannya berada di Komplek Peribadatan Besid Mujahidin, Kota Bandung. Terima kasih. Pada kesempatan sama, Ketua DPP PAN, Zulkifri Hasan, mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk melakukan pemilu damai. Sementara itu, usai silaturahmi, Sandiaga menegaskan kedatangannya hanya untuk memenuhi undangan dan bersilaturahmi dengan warga Muhammadiyah Jawa Barat. Menurut Sandiaga, silaturahmi harus dikedepankan, termasuk dalam kontestasi pilpres yang tengah berjalan. Mas Islam yang hari ini berkumpul di kantor PWM berwilayah Muhammadiyah, Jawa Barat, Bandung, pertama, agar terus menjaga silaturahim. Bangsa ini harus terus bersatu, bahwa silaturahim itu harus dikedepankan. Jangan sampai tertutup silaturahim, karena silaturahim itu mengandung menjaga pemanjakan kita dan berbanyak risiko kita. Kedua, kita dipesahkan bahwa kita harus terus untuk mengangkat bahwa proses demokrasi ini disikapi dengan penuh kesungguhan. Jangan dianggap ini sebagai game, jangan dianggap ini sebagai permainan, jangan dianggap ini sebagai kontestasi yang mengecah pelahu. Tapi harus memastikan bahwa kita ini harus juga memberikan satu proses yang mencerahkan, mencerdaskan, menggerakkan, dan menggembirakan. Usai bersilaturahmi, Sandiaga dan rombongan melanjutkan agendanya, bertemu dengan kader panse Bandung Laya, berkunjung ke Pompest Darut Tauhid, bertemu dengan ibu-ibu muda di salah satu kafe, serta ngopi bareng pegiat medsos.